7 Agustus 2024 merupakan hari besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Kaupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pugunungan. Pasalnya di hari tersebut bakal diselenggarakannya Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB ke-32 yang digelar pada 7-10 Agustus 2024. Nah untuk melihat sejauh mana kesiapan maupun persiapan yang dilakukan pemerintah daerah setempat, telah hadir di Studio Cepos TV asisten 1 Sekda Jaya Wijaya Tinggal Wusono bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Jaya Wijaya Bapak Engelbert Surabut dan ditemani juga oleh Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Jaya Wijaya Bapak Naftali Rumbia. Yang pertama saya sapa ada asisten 1 Sekda Jaya Wijaya Bapak Tinggal Wusono Bapak, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Studio kita Bapak. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk sobat Cepos di mana berada. Yang kemudian kedua saya sapa adalah Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kaupaten Jaya Wijaya Bapak Engelbert Surabut Bapak, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Sobat Cepos. Kemudian ada Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Bapak Naftali Rumbia. Bapak, selamat datang di Studio kami. Terima kasih dan juga selamat pagi buat semua sahabat Cepos di mana pun berada. Ini saya lihat Bapak bertiga terlalu tegang ini, mungkin bisa cerita-cerita dulu kabarnya seperti apa. Ini pasti dari Jaya Wijaya, dari Wamena langsung turun ke Jaya Pura ya Bapak. Mungkin dari Bapak Naftali dulu, jelaskan sedikit kesibukannya belakangnya seperti apa ya Bapak. Iya, selama ini kebetulan ini persiapan untuk Festival Budaya Lembah Bapak Alim. Ini sudah kegiatan pemerintah tahunan dalam rangka menyambut HUT 17 Agustus Kemerdekan RI. Lalu dibuatlah kegiatan ini. Dan kami datang sekaligus mempromosikan kalau tidak datang dan tidak saksikan di tahun ini. Lugi besar ya? Lugi sekali. Seperti itu. Pak asisten satu mungkin kesibukannya apa Bapak selama ini? Mungkin ada kesibukan-kesibukan di pemerintahan atau seperti apa? Ya, seperti biasa saya membantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi waktu-waktu ke sini tentunya kami juga mendukung bagaimana program dari Dinas Pariwisata, FVLB kita yang ke-32 itu harus kita sukseskan. Sehingga tidak mengecewakan tamu-tamu baik itu domestik maupun mansa negara yang akan datang. Kemudian yang terakhir Bapak Engelbert, Bapak selamat datang di studio kami. Mungkin kesibukannya apa ini Bapak? Terkait mungkin dalam kaitannya dengan FVLB? Terima kasih sahabat Cepos bahwa kami Dinas Kebudayaan Pariwisata sebagai Dinas Teknis yang juga untuk kehajatan kegiatan festival budaya lempah balim yang ke-32 ini. Tentunya kami giat-giat bagaimana untuk menjelenggarakan kegiatan akwar ini dengan sukses. Supaya itu juga untuk menikmati para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Itu yang sedang kami giat-giat. Seperti yang Bapak Bertiga sudah jelaskan bahwa kehadiran Bapak Bertiga disini tidak lain untuk mensosialisasikan atau mempromosikan festival budaya lempah balim ke-32 yang nanti akan digelar pada 7-10 Agustus ya. Dalam kaitannya atau dalam rangkaian 17 Agustus juga. Jadi mungkin saya mulai saja dengan kita punya talkshow pada hari ini di mana terkait dengan kita punya festival lempah balim ini yang ke-32 mungkin antara Pak Asisten maupun Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Jayabijas sebagai instasi teknis bisa menjelaskan sedikit terkait dengan persiapan sejauh ini sudah sejauh mana. Silahkan Bapak. Ya kami dari pemerintah daerah tentunya dalam menyongsong FLP yang ke-32 ini kami sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kami membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini bagaimana karena event ini masuk dalam top 10 untuk kegiatan FLP ini sehingga harapan kami bisa kita lakukan secara baik dan maksimal. Secara internal kami di lingkungan pemerintah daerah karena nanti kegiatan ini akan sangat banyak melibatkan masyarakat kita dalam sisi penampilan atraksi, perang-perangan maupun yang lain. Tentunya kami mengkonsolidasikan dengan teman-teman kepala distrik bagaimana mereka juga jauh-jauh hari bisa melibatkan seluruh masyarakat untuk mempersiapkan sehingga pada waktunya nanti mereka akan tampil itu sudah lebih baik dan maksimal karena harapan kami setiap tahun itu ada sesuatu yang berbeda yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang hadir. Terkait dengan tema yang diangkat, kalau yang saya catat di sini adalah mutiara dari kemegahan lembah balien. Nah mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa pesan yang ingin disampaikan lewat tema ini di FBLB ke-32. Apa terkait dengan FBLB ini kan sesuatu yang kita memang sudah inisiasi yang ke-32 tahun. Terkait dengan kegiatannya, ini adalah sesuatu kegiatan yang memang sudah membudaya di masyarakat kita sendiri. Pada awalnya kegiatan perang-perangan ini kan menjadi suatu budaya masyarakat. Namun karena seiringnya dengan kemajuan zaman, pemerintah sudah menginisiasi itu bagaimana sesuatu yang membudaya di masyarakat itu kita tampilkan dalam bentuk festival sehingga masyarakat tidak lagi melakukan itu dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan mereka tetapi sudah dihimpun dalam suatu wadah bagaimana masyarakat bisa menampilkan atraksi itu. Nah, terkait dengan itu, kenapa ini menjadi sesuatu yang mutiara itu? Karena budaya-budayanya ini sendiri, budaya perang-perangan budaya itu menjadi sesuatu yang nilainya sebenarnya sakral untuk masyarakat. Tidak setiap waktu bisa ditampilkan oleh masyarakat. Nanti Pak Engel dan Pak Naftali bisa menambahkan itu. Sehingga harapannya dunia masyarakat Indonesia itu tahu dari sisi budaya masyarakat balium itu sendiri yang akan ditampilkan dalam setiap tahun. Karena perlu kami sampaikan, tidak setiap saat momen-momen seperti itu bisa ditampilkan oleh masyarakat lembah balium. Pak Engel mungkin bisa menambahkan sedikit dari keunikan festival budaya dari yang telah disampaikan oleh Pak Asisten sendiri secara teknis, bagaimana seperti itu? Ya, festival ini ada dua hal penting yang disampaikan dalam kegiatan itu. yang pertama itu, seperti tadi Pak sampaikan, kemudian itu suatu warisan leluhur yang perlu ditertahankan. dan ini kita pesan kepada generasi muda, bahwa ini kamu punya. kalau kegiatan semacam itu kalau tidak kelakuan terus-menerus dengan sendirinya akan, barang itu akan hilang, cerita itu akan hilang, bahasa itu akan hilang. Terus sehingga dengan event ini kita ingatkan generasi muda, ini kamu punya loh, kamu bisa pertahankan. macam itu, terus yang kedua adalah bahwa dengan event ini ekonomi kreatif, perputaran ekonomi masyarakat itu bisa dapat keuntungan dari nilai sisi ekonomi itu akan berkembang dengan kegiatan ini. dari ekonomi juga dapat, dari ekonomi juga dapat, dua kepentingan ini sehingga pemerintah buat setiap tahun, sebenarnya tahun ini tuh yang ke-34 ya, tetapi dua tahun tuh absen karena covid. Oh karena covid, berarti ini kalau secara hitungan penyelenggaran sudah 34 ya Pak? 34 sebenarnya. Baik, baik. Mungkin dari Panaftali sendiri, melihat penyelenggaran FBLB sendiri yang sudah mendatangkan banyak wisatawan, baik tadi domestik maupun juga mancanegara, untuk pemerintah provinsi Papua Pegunungan sendiri melihat potensi-potensi pariwisata yang ada di wilayah Pegunungan Tengah atau di wilayah Papua Pegunungan ini seperti bagaimana? dan pengembangannya nanti ke depan bagaimana konsep dari pemerintah provinsi sendiri? Baik, mungkin secara provinsi pasti akan berkembang ya, tapi karena kami rananya kabupaten sehingga potensi dari event ini yang pertama tadi pelestarian. Lalu yang kedua kita punya anak-anak ini, dia bisa tahu bahwa ini saya punya budaya, saya bangga karena saya punya budaya itu. Itu yang paling utama. Lalu tema yang diangkat ini kan mutiara yang terpendam, kemudian subtemanya itu yang bagus sekali karena subtema itu dia menyatakan merangkul semua suku yang ada, sub-sub-sub klan yang ada untuk kembali merasa bangga dengan dia punya kebudayaan. Nah potensi kedepannya memang ini menjadi sesuatu yang akan dilirik oleh turis asing atau turis baik lokal karena masih dipertahankan. Dan keunikannya, kemudian dia punya nilainya ini tinggi sekali. Kalau kita nonton festival itu, misalnya mereka atraksi perang ya. Nah waktu seseorang, waktu dia mau maju perang, dia pegang dia punya tombak, lalu dia berdiri, dia lihat musuhnya. Itu kan dia sudah anggap, wah ini sebentar saya kasih habis ini. Karena dia rasa, saya loh dengan saya punya kekuatan ini. Nah ini kan artinya dia bangga dengan dia punya kekuatan lalu saya punya budaya ini. Dan salah satunya adalah mempertahankan harga diri. Di saat saya punya milik, tidak bisa orang lain ambil dan saya harus jaga itu. Nah ini sama dengan saya punya budaya, jangan sampai orang lain ambil atau saya sendiri yang tidak jaga. Dia hilang begitu saja dengan perkembangan zaman. Jadi kami berharap dengan kegiatan-kegiatan ini kami punya generasi-generasi di bawah juga merasa bangga, bisa mempertahankan kita punya budaya, menjaga. Dan bila perlu ya kemana-mana itu jadi identitas. Identitas yang bisa ditunjukkan kepada orang lain bahwa ini saya punya budaya, ini loh saya. Seperti itu. Pak Naftali mungkin dari penyelenggaran acara ini secara teknis susunan atau rangkaian kegiatan pada FBLB nanti apa saja yang ingin ditampilkan dan apa yang berbeda dari FBLB di tahun ini atau di FBLB ke-32 di tahun 2024 ini dengan di tahun-tahun sebelumnya? Baik, biasanya itu di acara pembukaan kita harus bikin satu pemicu yang berbeda. Ada tarian kolosal. Kalau yang sebelumnya biasanya kita menggunakan anak-anak sekolah itu dia bisa berbaur ya. Kalau kali ini kami mau coba untuk pembinaan ke adik-adik anak-anak ini lokal ya. Lokal. Jadi lokal yang terlibat. Lalu tinggal bagaimana kita mengkoreokan supaya di acara pembukaan ada sesuatu yang berbeda. Nah yang membedakan dengan di tahun lalu khusus di tahun ini kami ada grup pendamping yang kami undang ini dari luar di acara penutupan yaitu acara jalan di atas batu panas. Jalan di atas batu panas ya. Ini sebagai penutup. Nanti kalau misalnya saudara datang ikut, bisa coba juga. Jalan di atas batu panas ya. Jalan di atas batu panas ya. Aman sekali ya. Ini motivasi juga untuk teman-teman Sobat Cepos dimanapun berada. Jadi kalau tanggal 7 itu dari jauh-jauh hari mungkin dari sekarang sudah bisa buktik untuk naik ke Jaiwijaya atau ke Wamena. Kemudian menikmati festival budaya Lembah Baliem. Di mana salah satu yang akan ditampilkan seperti Panaftali tadi baru sampaikan adalah berjalan di atas batu panas atau di batu api. Batu panas ke batu api? Batu panas. Jadi kita bakar batunya. Siap. Jadi kami akan datangkan empat orang pawang yang itu nanti kaki tidak akan melepuh. Kaki sekebalah. Kalau melepuh berarti mungkin lagi siang. Bisa, bisa, bisa. Tapi empat pawang ini menjamin bahwa bisa kita coba jalan di atas batu panas. Ini hanya sebagai apa namanya pelengkap. Pelengkap ya. Tetapi budaya yang asli yang akan ditampilkan itu kita tidak bisa robah-robah. Itu sama dengan kita mau kasih hilang budayanya. Jadi kita tidak akan merobah itu. Hanya ada kelompok pelengkap yang menjadi daya tarik. Kalau tahun lalu kita di hari ketiga itu kita bikin bakar batu masal. Jadi semua pengunjung hari itu kita kasih makan di acara penutupan. Nah kalau yang besok ini. Jadi yang datang nih tidak mungkin kelaparan ya. Karena disediakan makanan semua ya. Kita bikin yang tahun lalu. Kalau tahun ini di penutupannya kita bakar batu tidak masalah. Tapi bakar batunya cuma seadanya. Tapi boleh coba jalan di atas batu yang sedang dibakar. Tapi terboleh makan batu ya. Tidak boleh makan. Saya cuma mau bilang. Kalau tidak datang tahun ini. Dan tidak coba jalan di atas batu. Kapan lagi baru kamu dapat. Betul, betul. Rugi besar. Jadi harus sudah book ini tiket dari sekarang ya. Biar kau bilang kau orang Papua. Kalau belum pernah coba barang ini. Nah itu kau ketinggalan. Ketinggalan. Jadi teman-teman Sobat Cepo sudah dengar sendiri apa yang telah disampaikan dan dipromosikan. Kau Ipanaftali selaku kabit daripada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jaya Wijaya. Kita sudah jauh menjelaskan terkait dengan FBLB ke-32 tahun 2024 ini. Tapi saya ingin tarik dulu jauh ke belakang. Ini FBLB ke-32. Tentu saja ada FBLB pertama. Yang mana kalau kita tarik mundur dari 2024 berarti FBLB pertama itu tahun 92. Nah mungkin saya minta Bapak Engelbert selaku Kepala Dinas menjelaskan sendiri. Bagaimana sampai kemudian ada FBLB ini. Yang diselenggarakan tahunan yang menjadi suatu festival akbar di Jaya Wijaya atau di Wamena itu sendiri. Dan kebetulan Bapak juga selaku toko adat di atas Bapak silakan. Dulu istilahnya di Pegunungan ini kan orang sebut Perang Suku. Dan Perang Suku itu tidak zaman lagi. Sekarang zaman berubah. Itu sehingga bagaimana Perang Suku itu jadi suatu atraksi. Sehingga waktu itu jaman Pak Bupati YWNAS. Dia inspirasi bahwa bagaimana ini yang dulu dikenal dengan Perang Suku ini buat jadi atraksi. Festival. Festival betul. Itu sehingga bahwa itu sudah setuskan bahwa waktu itu barangkali itu di Indonesia festival yang pertama. Pertama ya. Pertama ya. Kita termasuk festival budaya lembah baling ini festival yang paling tua ya. Yang tertua ya. Beliau ini punya inisiatif sangat luar biasa. Sehingga itu jadikan ini. Ya di Perang Betulan itu ya di festival yang ditampilkan kepada wisatawan ya. Pada tarik wisatawan. Sehingga kunjungan awal-awal itu sangat signifikan sekali. Dari berbagi belahan dunia. Awalnya lokal terus kemudian ada wisata mancanegara juga ya. Orang-orang bule diorang datang untuk melihat festival ini ya Bapak di atas. Dalam perkembangannya mungkin saya ke Pak Asisten. Dalam perkembangannya ini sudah festival ke-32 dan merawat atau menjaga agar nilai-nilai budaya melalui festival-festival di popo-popo gunungan. Khususnya di Kabupaten Jiwi Jaya ini untuk tetap bertahan. Melihat perkembangan ini seperti bagaimana Pak? Ya tentunya dari pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan. Terlepas dari kegiatan festival itu kan kita lakukan dalam skala besar itu satu tahun sekali. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari seremoni tetap kita arahkan bagaimana kebudayaan masyarakat itu tetap kita tampilkan. Baik itu yang skala lokal maupun ketika ada tamu-tamu. Kita juga berharap sebenarnya melalui prioritas SKPD mereka juga tetap melakukan pembinaan itu secara teknis. Sehingga harapan kami apa yang menjadi bagian dari nilai-nilai budaya yang menjadi bagian warisan leluhur kita itu ke depan tidak hilang. Sehingga bisa diteruskan dan masyarakat di luar juga tahu bahwa kondisi atau budaya kita khususnya di Lomba Bandim itu seperti apa. Kami juga sekarang sedangkan adanya pemerintah provinsi kami juga mengharapkan adanya perhatian yang lebih besar oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Karena festival ini sudah masuk top 10 terus Kabupaten Jaiwijaya juga menjadi ibu kota provinsi harapan kami dengan nanti ada intervensi dari pemerintah provinsi dukungan sarpras yang memadai harapan kami ke depan itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh kepala dinas tadi pendapatan bisa mengungkit pendapatan masyarakat, bisa mengungkit pendapatan daerah, dan bisa dikenal oleh masyarakat di luar. Bapak, ini kita tahu bahwa pemerintah provinsi Papua Pegunungan sendiri baru lahir atau baru dibentuk. Tapi dalam perjalanan ini setelah pembentukan DOB Papua Pegunungan, perhatian atau intervensi pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dalam kaitannya dengan penyelenggaran FBLB seperti apa, Pak? Sejauh. Ya, kami terima kasih. Mulai tahun lalu ketika pemerintah provinsi itu ada, kami sudah diberikan dukungan cukup bagus bagaimana kita proses pelaksanaan itu, teman-teman pemerintah provinsi juga mengambil peran hal-hal yang memang secara sumber daya kita masih kurang. Tahun ini pemerintah provinsi jauh lebih semangat lagi. Kita juga didukung dalam bagaimana kita meyakinkan kepada pemerintah pusat, meyakinkan kepada teman-teman dari luar bagaimana kegiatan FBLB ini juga dipastikan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya yang tidak kalah penting itu dukungan pembiayaan, pemerintah provinsi juga bisa membackup hal-hal yang menjadi kekurangan itu bisa ditanggulangi. Sehingga harapan kami dari ke hari-kehari dengan keteribatan pemerintah provinsi, event ini juga akan semakin baik dan berkualitas. Kami tentunya juga bersyukur Kabupaten Jawijaya, juga masuk dalam Kabupaten Lama meskipun di pedalaman, dari sisi akses transportasi juga lancar. Penerbangan kita untuk Trigana itu bisa satu hari itu empat flight, untuk wings itu bisa tiga, sehingga penerbangan itu cukup membantu. Kadang-kadang juga ditunjang dengan pesawat-pesawat yang lain, ada pesawat Hercules dan yang lain ketika memang kedua penerbangan itu sempat mengalami penumpukan dari sisi penumpang. Selain itu juga dari sisi ketersediaan penginapan, kami juga sekarang sudah memiliki hotel-hotel yang cukup representatif untuk bisa menampung tamu-tamu yang kelas-kelas Eslon 1, bahkan di atasnya untuk tamu-tamu dari luar, kita juga sudah punya hotel-hotel yang cukup memadai. Kami juga sekarang bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat kita, bagaimana tetap menjaga situasi keamanan kita untuk semakin kondusif, sehingga hal-hal yang di luar itu menurut masyarakat itu kurang aman dan yang lain, kami bisa pastikan bahwa rencana kegiatan ini kita pastikan semuanya berjalan aman, situasinya kondusif. Karena pada hari ini juga pada tanggal 17 ini ada kegiatan event nasional juga dari Kemendes dan ada tamu-tamu juga banyak sekali dari luar, itu juga bisa kami pastikan bahwa kegiatan itu bisa berjalan aman dan lancar. Jadi kami juga dari pemerintah kabupaten menghimbau kepada teman-teman, mari sama-sama kita datang melihat dan saksikan FLB ke-32, karena kami selalu menampilkan sesuatu yang berbeda dari satu tahun ke tahun yang lain. Di samping itu juga kami tetap memberikan sesuatu bagaimana turis-turis itu nyaman dan bisa kembali ke Kabupaten Jewijaya, bukan hanya pada event FLB saja, tetapi pada event-event yang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin saya beralih ke Pak Kabit dulu terkait dengan teknis pelaksanaan FLB sendiri ini. Tadi Pak Asisten telah menjelaskan apa dari segi akomodasi, transportasi, dan juga penginapan atau penerbangan itu sendiri. Nah mungkin secara teknis untuk Pak Kabit bisa menjelaskan nih ke teman-teman wisatawan, apalagi wisatawan yang baru pertama kali mau ingin menikmati festival budaya Lembaba Liem ini, bagaimana mereka harus booking tiket, kemudian nanti penginapannya harus bagaimana, yang memang benar-benar dorang buta lah, bagaimana untuk menikmati festival ini mungkin Bapak bisa memberikan penjerahan bagi mereka, supaya festival ini bisa menyerap wisatawan yang banyak, baik itu domestik, lokal, domestik, nasional, maupun mancanegara. Baik, terima kasih. Jadi untuk informasi terkait dengan lokasi, apa itu, kami ada kerjasama juga dengan Himpunan Pramu Wirsata, Jewijaya. Mereka ini juga biasanya ada yang standby di bandara, sehingga ada yang datang kalau bingung-bingung, biasanya bisa bertanya. Kemudian kita punya para sopir-sopir bandara ini mereka juga punya pengetahuan yang cukup baik terkait dengan objek-objek wisata. Kalaupun nanti terjadi misalnya, karena kita punya kategori turis ini kan ada yang istilahnya, dia punya perencanaan, ada yang tiba-tiba, terus ada yang kita bilang backpacker. Sehingga ada di beberapa lokasi dekat dengan festival Mbak Balim itu, ada tempat untuk kita bisa menginap, penginapan tradisional atau rumah-rumah warga. Ya, jadi siapapun turis asing yang datang, lalu kalau ada kesulitan, nanti bisa berkomunikasi. Biasanya di bandara juga ada satu ruang informasi, kalau turis asing dia datang, dia harus lapor dulu. Di situ, jadi ada ruang informasi yang disiapkan, sehingga bisa dapat informasi di situ. Untuk backpacker, ada beberapa penginapan-penginapan murah, kalaupun tidak itu ada beberapa rumah-rumah yang memang selama ini disiapkan untuk menjaga kalau sampai ada yang tidak dapat tempat. Yang penting saya bisa taruh kepala, besok pergi nonton lagi, pulang, terus trekking untuk beberapa objek wisata. Karena di sana ada selain persiapan untuk festival, ada objek-objek wisata menarik yang mungkin cuma ada di Papua ya. Seperti kita punya mumi, mumi kepala suku yang ada di tiga lokasi yang sudah dibuka. Kemudian ada goa-goa, lalu ada yang mungkin yang waktu itu kami buka secara dinas, itu sepeda terbang ya, sepeda terbang di Gua Kontilola. Itu juga menjadi salah satu. Selama ini saya tahu di Papua, mungkin baru di Wamena. Kalau di yang tempat lain mungkin Suwangi terbang. Suantar. Iya, Suantar. Kalau di kami, sepeda terbang ya. Baik. Mungkin seperti itu. Saya kemudian ke Pak Adis dulu, terkait dengan, masih terkait dengan teknis kita di FPLB itu sendiri. Tapi, Bapak, kalau kita melihat jumlah wisatawan yang hadir di FPLB dibanding di tahun-tahun sebelumnya itu seperti bagaimana, Bapak? Animo masyarakat atau animo wisatawan terhadap FPLB ini sendiri? Ya, animo wisatawan. Kita prediksi, tahun ini akan lebih banyak. Karena pengalaman tahun kemarin juga, tahun 2022 saat COVID saja, itu bisa tahun asing itu dia tidak pusing dengan COVID. Jadi, banyak datang. Apalagi sekarang situasi bagus ini, kami prediksi wisatawan asing itu lebih banyak yang datang. Menurut informasi terakhir tempat, apanya, hotel-hotel itu, itu banyak yang booking. Sudah banyak yang booking, sudah full booking. Itu sehingga, pasti tahun ini wisatawan asing maupun domestik akan banyak. Juga akan ramah. Ribuan sampai? Tahun lalu, seribu-ribuan. Kalau untuk di FPLB sendiri, jadi perhitungannya, kalaupun saya satu orang, tapi kalau saya tiga hari berturut-turut saya datang, itu kan terhitung tiga kali. Jadi, tahun lalu itu ada sekitar sembilan ratusan yang datang. Tapi, dalam satu tahun dia hampir seribu lebih. Karena jumlah kunjungan paling tinggi itu bulan Agustus, lalu nanti menjelang sampai ke Desember. Itu dia punya tingkatnya. Target tahun ini untuk FPLB sendiri itu seribu. Seribu. Seribu kunjungan wisatawan asing. Jadi, kalau seribu kita bagi tiga, paling sekitar empat ratusan, lima ratusan. Karena kita punya daya tampung hotel itu ada sekitar sembilan ratus kamar. Nah, dari sembilan ratus kamar ini, belum terhitung yang penginapan tradisional, lalu kita bilang rumah singgah ya, mereka hanya. Yang penting dapat teman, apa kenalan, bisa nginap. Atau rumah-rumah yang kosong, mereka nginap, baru tinggal. Jadi, kira-kira seperti itu. Kalau untuk transportasi sendiri, seperti bagaimana? Kalau untuk transportasi lokal, banyak ya. Kita bisa ojek ada, kemudian untuk taksi bandara ada, mau jalan kaki juga bisa, angkutan umum juga bisa, semua tersedia. Untuk ke lokasi, memang dia jaraknya kalau kita pakai sepeda motor atau kendaraan roda empat, mungkin sekitar 15-20 menit. Tapi, jadi sepanjang jalan, dari kita mau masuk ke area, jadi saya bikin garis ya, dari ujung ini sudah dapat objek wisata, mumi. Nanti sepanjang jalan ini ada objek-objek wisata yang bisa dikunjungi, sampai dia dapat di ujungnya tempat festival. Jadi, dia bisa kunjungi, 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 baru dia dapat di sana. Jadi, dia memang sudah di atas supaya tidak menyulitkan wisatawan. Dia punya milayahnya seperti itu. Satu jalur begitu ya, Kak Tung, di sini bilang. Iya. Atau nanti dia dari sana, kita bilang peta sirkuler ya. Sirkuler itu biasanya dia muter. Kalau yang ini dia horizontal. Jadi, begitu apakah dia mau dari sana, setelah nonton, baru pulang dia kunjungi semua objek wisata ini. Atau dari sini dia kunjungi, 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 dia tiba di ujung. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu semua objek wisata di sini dia akan dapat. Dia dapat kunjungan. Iya, kunjungan, terus dia dapat perputaran ekonomi. Sehingga kita berharap dengan adanya kegiatan ini, dampak dan nilai ekonominya itu memang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian untuk penerbangan sendiri. Tadi Pak Asisten sudah menjelaskan sedikit daripada penerbangan itu sendiri. Apakah bagi wisata yang menginginkan, ikut ambil bagian dalam FLB ini, perlu buk penerbangan dari jauh-jauh hari atau seperti bagaimana? Dan kalau misalkan kehabisan tiket atau hal-hal yang tidak diinginkan itu, nanti secara skenario seperti bagaimana? Nah, itu nanti Pak Asisten Satian. Karena ini tingkatnya sudah ke provinsi. Baik, baik. Sehingga koordinasinya seperti apa, mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya, Bapak, terkait dengan penerbangan tadi, Bapak? Ya, kami biasanya untuk back session atau saat-saat penumpang banyak, kita kerjasama dengan penerbangan. Kita minta dari penerbangan itu untuk menambah ekstra flight. Bahkan pada penerbangan tertentu juga bisa dilakukan penambahan di luar yang sudah biasa. Sehingga memang kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak berhubungan, dengan pihak bandara dan pemerintah provinsi, bagaimana event yang sudah terjatuhalkan secara nasional nanti ini bisa diakses oleh tamu-tamu secara baik. Kalau mendengar apa yang telah disampaikan, baik dari Pak Asisten, Pak Kadis, maupun Pak Kabit terkait dengan FDRB ini, apakah ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah sentepat dalam hal ini Pemkap Jaya Wijaya untuk meningkatkan lagi jumlah mungkin akobondasi, kalau kita bisa sebut. Kemudian jumlah penerbangan maupun juga perekonomian di daerah setempat dalam kaitannya dengan membangkitkan potensi parwisata yang ada di Jaya Wijaya sendiri, ke depannya. Ya, pemerintah daerah tentunya bukan hanya dari sisi aspek FVLB saja. Dengan kondisi kita di pegunungan yang sampai saat ini memang akses utamanya adalah penerbangan jalur udara. Jalur darat sudah tembus tetapi kan belum bisa maksimal. Sehingga kami mengubayakan bagaimana jalur penerbangan ini bisa maksimal. Salah satu hal yang kami dengan pemerintah provinsi lakukan, memberikan dukungan bagaimana proses perpanjangan landasan Bandara Wamena itu sudah dua tahun ini dilakukan. Harapannya nanti ketika ini sudah selesai, itu nanti pesawat-pesawat tidak hanya Trigana, tidak adanya Wings, tetapi ada juga pesawat-pesawat yang lain yang bisa ke Wamena. Sehingga harapan kami juga, tamu-tamu yang datang dan ke Wamena tidak harus singgah di Jaya Pura, tetapi ada yang bisa langsung, ada yang mungkin bisa ke Timika, ada ke tempat-tempat lain. Sehingga dalam kondisi ini memang dalam dua tahun ini kami sudah bebaskan lahan untuk perpanjangan bandaranya, pemerintah provinsi juga memberikan dukungan terkait dengan proses itu, ya harapan kami mudah-mudahan bisa membantu bagaimana pengembangan provinsi dan kabupaten di kawasan pegunungan ini bisa maksimal. Sekian banyak telah dijelaskan oleh Bapak Bertiga, baik Pak Asisten maupun Pak Kadis dan juga Pak Kabi terkait dengan FPLB yang akan diselenggarakan pada 7-10 Agustus 2024, dan kita hampir berada di penghujung acara kita terkait dengan persiapan dan dalam pelaksanaan FPLB yang akan digelar pada 7 Agustus mendatang, dan mungkin saya minta dari masing-masing, mungkin pertama dulu dari Pak Asisten, memberikan sedikit daripada kosek statement yang akan disampaikan. Apa saja Bapak, mungkin dalam kaitannya dengan promosi dan kemudian nanti hal yang sama dilakukan oleh Pak Kadis maupun Pak Kabi. Silahkan. Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Jai-Jai ya tentunya sangat mengharapkan kedatangan para wisatawan domestik dan mancanegara, karena FPLB kita sudah ke-32 tahun, kami juga pastikan bahwa setiap tahun ada sesuatu yang berbeda. Selain itu juga kami menginformasikan bahwa situasi dan kondisi kami di Kabupaten Jai-Jai juga kondusif, aman, siap untuk dikunjungi dari siapa saja yang akan datang, jangan ragu, karena bagaimanapun kami punya kewajiban untuk membuat siapapun yang datang ke Wamena itu selalu nyaman dan akan kembali. Dan kami berharap juga bagaimana hal-hal yang tidak diketahui tentang Wamena mungkin bisa langsung ditanyakan melalui kami, melalui SQAPD teknis kami, sehingga tidak ada sesuatu yang berbeda di dalam penjelasan. Mungkin itu saja dari kami. Pak Kadis, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan berapa waktu dan tempatnya. Ya, seperti tadi sampaikan bahwa festival ini satu tahun sekali. Itu sehingga di media sosial, lain-lain itu kita banyak ikuti, banyak lihat, banyak lihat, tetapi yang lebih asik lagi ya, itu kalau kita sudah di tempat, langsung lihat dengan mata itu, itu jauh beda. Dengan itu, sehingga kami harap itu kesempatan. kesempatan, sehingga saya ajak kita semua, baik wisatawan asing maupun pusantara, silakan berkunjung ke festival budaya lemah walim, yang ke-32 di Wamena. Pak Kadis, ada sedikit mungkin secara teknis? Ya, secara teknis. Mutiara itu, kalau dibuang dimanapun, dia tetap mutiara. Jadi, sesuatu yang kita punya ini, kita harus jaga dia. Ini jati diri, harga diri, dari budaya yang kita punya. Masih mudakah? Sudah berumurkah? Kita perlu jaga kita punya budaya ini. Nah, budaya ini akan berjalan, kalau ada event-event yang kita buat, lalu kita pun terlibat. Jadi, bukan kita hanya sekedar nonton. Jadi, tahun ini, karena ada hal yang kita bikin, mari datang ke Wamena, coba jalan juga di atas batu panas. Kalau kau bilang kau Papua, kau harus datang dan kau saksikan. Rugi, kalau sampai tidak datang. Sahabat Cepos, pastikan saudara hadir dan ikuti Festival Budaya Lembah Baliem ke-32 tahun ini, tanggal 7-10 Agustus mendatang. Demikian closing statement yang telah disampaikan ketiga narasumber kita sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Dua Arah kali ini dalam membahas persiapan dan kesiapan Festival Budaya Lembah Baliem ke-32 tahun 2024. Saya, Gretiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Kita dada dulu. dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!